Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini Pada materi kombinasi Langsung pada materi kombinasi Kombinasi R unsur dari N unsur Itu secara simbolik dituliskan dalam bentuk CNR Kombinasi N unsur Kombinasi R unsur dari N unsur itu Adalah banyaknya cara mengelompokkan R unsur Yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia Dengan tanpa memperhatikan urutan Urutannya tidak diperhatikan Rumusnya kalau ada CNR Kombinasi R unsur diambil dari N unsur Itu sama dengan N faktorial Dibagi R faktorial Kalikan N dikurangi R faktorial Ini adalah rumus untuk kombinasi Sekarang contohnya Banyak cara membuat campuran cat dua warna Dari tiga warna merah Kuning, hijau, sama dengan berapa Oke Ini kalau kita kerjakan secara manual Ini kan campurannya ada tiga warna Merah, kuning, hijau Kemungkinan merah, kuning Merah, kuning Merah, kuning dengan kuning, merah Itu artinya sama Berarti ini dihitung satu Kemudian merah, hijau Itu sama dengan hijau, merah Kuning, hitam Kuning, kuning Kuning, hijau Sama dengan hijau, kuning Berarti banyak ada berapa ini Ada tiga kombinasi Jadi Banyaknya cara Membuat campuran cat Dua warna dari tiga warna Berbeda itu ada tiga Nah ini kalau kita kerjakan Menggunakan rumus kombinasi Banyak cara membuat campuran Cat dua warna dari tiga warna Merah, kuning, hijau itu Sama dengan Berarti N-nya itu tiga Ada tiga warna Diambil dua Berarti R-nya dua Nah banyak cara membuat campuran Sama dengan ya kombinasi Tiga diambil dua Tiga 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 Kita masukkan rumusnya tadi Kalau ada CNR itu N faktorial Dibagi R faktorial Kali N-R faktorial Berarti ini N-nya tiga R-nya dua Kita substitusikan Berarti kita masukkan gitu Nah ini Berarti N-nya tiga Ya R-nya dua Tiga dikurangi dua Berarti ini satu Tiga faktorial Dibagi dua faktorial Kali satu faktorial Ya kita sederhanakan Ini yang kita buat Tiga dua faktorial Ini kan dua kali tiga Tiga kali dua faktorial Nah kita sederhanakan Tinggal tiga dibagi satu Sama dengan tiga Cocok kan tadi Berarti dengan manual Hasilnya tiga Dengan pakai rumus Juga hasilnya tiga Berikutnya contoh dua Terdapat empat orang Agus, Bayu, Charlie, Donnie Akan mengadakan jabatangan Berapa banyak jabatangan Yang terjadi di antara mereka Oke Kita selesaikan dengan manual dulu Ada empat orang Misalkan di sini Agus itu A, Bayu, B, Charlie, C Donnie, D Dia akan berjabatangan Kalau berjabatangan Berarti kan dua-dua orangnya Kemungkinan nanti Baik jabatangan itu nanti Kemungkinan kan A dengan Agus Dengan Bayu, AB Agus dengan Bayu Bayu, Agus Itu artinya sama Dihitung satu ini Ya Kemudian Agus dengan Charlie Charlie dengan Agus Sama juga dihitung satu Agus dengan Dodi Dodi Agus juga dihitung satu Bayu dengan Charlie Charlie Bayu juga dihitung satu BD dengan DB Juga dihitung satu CD Sama dengan DC Juga dihitung satu Nah ini banyaknya ada Enam Berarti banyak cara Jabatangan ada Enam Nah ini kalau kita Selesaikan menggunakan Rumus Kombinasi Terdapat Empat orang itu tadi Maka Banyaknya Jabatangan diantara Mereka itu Sama dengan Kan ada Empat orang Berjabatangan Jabatangan Kan dua-dua Berarti Empat C2 Kita rumuskan tadi Sama dengan N! Dibagi R! Kali N min R! Nnya 4 R-nya 2 Masukkan Empat faktorial Dibagi 2! Kali 4 Kurang 2! Faktorial Tinggal 4 Kali 3 Dibagi 2 Berarti kan 12 Bagi 2 6 Wah Setelah 6 Cara Sama kan Ya Sekarang Contoh berikutnya Seorang siswa Diharuskan Mengerjakan 6 Dari 8 Soal Tetapi Soal Nomor 1 Sampai 4 Wajib Dikerjakan Tentukan Banyak Pilihan Yang dapat Diambil Oleh siswa itu Oke Kita analisa Tadi Kita disuruh Mengerjakan 6 soal Dari 8 soal Tapi nomor 1 Sampai nomor 4 Wajib Dikerjakan Ini Misalkan Soalnya Ada 8 Nomor 1 Sampai 4 Kita kerjakan Ini berarti Nggak sudah Nggak bisa dipilih 1 sampai 4 Berarti Sudah mengerjakan Berapa? Sudah mengerjakan 4 Berarti Soalnya Ini Tinggal Nomor 5 6 7 8 Tinggal 4 Padahal disuruh Mengerjakan Berapa? Mengerjakan 6 Kurang Berapa? Kurang 2 Berarti Kita memilih 2 soal Dari nomor 5 6 7 8 Memilih 2 soal Dari 4 soal Nah gitu ya Sehingga Banyak pilihan Yang diambil Sama dengan Kombinasi 4 Diambil 2 Nah Kita masukkan Berarti N faktorialnya 4 N nya 4 4 faktorial Dibagi R nya 2 2 faktorial Kali 4 Kurangi 2 Kan 2 faktorial Oke Berarti 4 faktorial Dibagi 2 faktorial Kali 2 faktorial Gitu ya Ini berarti kan 4 kali 3 Kali 2 faktorial Kita sederhanakan Gitu 12 Dibagi 2 Gitu ya Itu 2 Sehingga 2 kali 3 Berapa 6 Begitu Sama Oke berikutnya Dari sebuah kantong Yang berisi 10 bola merah Dan 8 bola putih Akan diambil 4 bola sekaligus Secara acak Nah Banyak cara Mengambil 4 bola merah Ada berapa Gitu ya Oke Kita mengambil 4 bola merah Oke Nah Sekarang Disitu mengambil 4 bola merah Dari 10 bola merah Berarti R nya 4 N nya 10 Nah Banyaknya cara Itu mengambil Sama dengan Berarti Kombinasi 10 C 4 Nah 10 C 4 N nya 10 R nya 4 Rumusnya N faktorial Dibagi R faktorial Kali N min R faktorial Berarti 10 faktorial Dibagi 4 faktorial Kali 10 min 4 faktorial Kan Oke Kita sederhanakan Berarti Sama dengan 10 faktorial Dibagi 4 faktorial Kali 6 faktorial 10 faktorial Kita rubah Dalam bentuk 6 faktorial Berarti Sama dengan 10 Kali 9 Kali 8 Kali 7 Kali 6 faktorial Ya Ini 6 faktor Tetap Faktorial jabarkan 1 x 2 x 3 x 4 Kita corek 6 faktorialnya Nah ini 2 x 2 x 4 8 Ini 8 kita corek Ini 9 dengan 3 Berarti hajatnya kan 3 Berarti tinggal berapa? 7 x 3 x 10 Berapa berarti? Oh dia 210 Begitu ya Oke itu beberapa contoh Tentang kombinasi Nanti kita lanjut dengan contoh-contoh yang lain Terima kasih Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh